Siapa yang suka bangga kalau saat menyusui payudaranya itu terasa penuh dan keras? Hah, jangan bangga dulu. Karena salah-salah payudaranya yang keras itu kalau dibiarkan terus-menerus bisa jadi mastitis. Nah, apa sih mastitis itu? Halo, selamat datang di Kriwi Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwi. Hari ini kita akan ngobrolin soal mastitis. Ini adalah salah satu keluhan yang sering dialami oleh ibu hamil dan mastitis ini tentunya bukan saudaranya mbak titis. Mastitis merupakan kondisi di mana jaringan payudara itu mengalami peradangan. Tentu saja ini dapat mengganggu proses menyusui ya. Karena otomatis kalau mengalami mastitis, ibu akan merasa tidak nyaman saat menyusui karena payudaranya terasa sakit. Nah, mastitis ini bisa dialami oleh semua ibu yang menyusui gitu ya. Jadi kalian tetap punya resiko mengalami mastitis. Dan biasanya ini hanya terjadi di salah satu payudara saja. Biasanya ciri-cirinya adalah payudaranya itu jadi terasa bengkak dan memerah. Kemudian terasa gatal, perih saat menyusui. Ada benjolan yang menyakitkan. Ukuran salah satu payudara lebih besar. Putih payudara mengelakkan nanah, sering merasa lelah, membekakan kelenjar getah pening di ketiak atau leher, dan juga mengalami demam. Jadi kalau misalnya kalian itu payudaranya itu gede sebelah, jok keras, jok sakit. Buat menyusui itu jangan bangga dulu gitu ya. Wah, sekarang payudaraku juga gede nih, seksi gitu misalnya. Tapi hati-hati, siapa tahu itu adalah tanda gejala mastitis. Apalagi kalau misalnya badannya jadi gergesi, gak enak, sumeng-sumeng, demam gitu ya. Wah, ini sudah mengarah banget ke mastitis. Jadi harus segera ditangani, jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat, si jaringan yang mengalami peradangan itu, yang sangat keras itu, itu harus dikeluarin. Dan dikeluarinnya kalau gak bisa dengan massas atau diperak, tentu saja harus dilakukan tindakan pembedahan. Nah, gak mau kan sampai seperti itu. Lantas, apa sih penyebab mastitis? Kok bisa gitu loh mengalami mastitis? Yang pertama adalah karena infeksi bakteri. Infeksi bakteri ini bisa disebabkan karena bakteri Staphylococcus atau Streptococcus. Nah, ini tuh sebenarnya seperti kayak pingpongan gitu loh antara ibu dengan bayi. Jadi ini bisa terjadi infeksi ini kalau misalnya satu putingnya luka. Misalnya karena kegesek-gesek. Atau karena posisi dan pelekatan yang kurang tepat gitu sehingga putingnya lecet. Nah, dari luka lecetnya itu kan kulitnya terbuka. Itu bakterinya bisa masuk. Atau kalau misalnya bayinya mengalami jamur di mulutnya atau oral truss. Nah, itu juga bisa. Jadi jamurnya nulari ibunya. Jauh nanti penyudara ibunya jadi ada jamurnya juga terus nulari lagi ke bayinya. Makanya kalau misalnya bayi mengalami oral truss. Atau ibunya diduga memiliki infeksi bakteri ini. Harus diobati gitu supaya nggak pingpongan. Yang satu sembuh ketularan lagi yang satunya. Nanti yang satunya nulari lagi. Nah, gitu terus nggak rampung-rampung gitu ya. Nah, yang kedua yang paling sering terjadi itu adalah karena penyumbatan saluran asi. Nah, penyumbatan saluran asi ini bisa karena pengeluaran asinya kurang maksimal. Entah itu karena jarang disusukan, jarang dipamping, atau pelekatan dan posisinya kurang benar. Sehingga akhirnya asinya tuh numpuk-numpuk di saluran susu, terus tersumbat, terus tumpukannya makin banyak, terus terjadilah peradangan itu tadi. Nah, selain karena bakteri dan karena saluran asi yang tersumbat, ada beberapa sebab lain yang meningkatkan resiko terjadinya mastitis. Yaitu misalnya tadi ya, luka atau lecet pada puting. Menyesui hanya dengan satu payudara, penggunaan berat terlalu ketat, kelelahan, kebiasaan merokok, kekurangan gisi, frekuensi penyesui yang tidak teratur, riwayat mastitis pada masa lalu, penggunaan implant payudara, dan kalau misalnya sistem imunitas kita itu baru turun. Jadi buat ibu-ibu, usahakan ketika menyusui itu ya tetap makan-makan yang berkisi, istirahat cukup, supaya imunitas kita baik, jadi tidak mudah sakit, tidak mudah terkena infeksi. Tidak ada ceritanya ibu nifas, ibu menyusui hanya boleh minum air putih satu gelas, no. Tidak boleh makan amis-amis, no. Itu semua mitos dan justru bisa berbahaya buat kesehatan ibu. Nah, kemudian kalau sudah terjadi mastitis, apa yang harus dilakukan? Tentu saja, seperti yang aku bilang tadi, gerenjelannya atau sempatannya itu harus dikeluarkan. Cara mengeluarkannya adalah dengan tetap menyusui bayi atau kalau misalnya nggak bisa menyusui bayi karena sangat sakit, bisa diperah atau dipompa. Untuk memudahkan ibu bisa mengompres payudaranya dulu dengan waslap dan air hangat, terus bisa juga dilakukan nasas dulu gitu. Jadi supaya saluran asinnya itu lebih lancar gitu loh, sehingga nanti ketika diperah atau dipompa atau disusukan, itu harapannya asinnya jadi keluar, sumbatannya keluar, sehingga akhirnya lancar lagi asinnya, nggak mastitis lagi. Dan tentunya kalau misalnya ibunya sudah demam, terus mulai keluar nanah dari puting payudaranya, nah itu tentu saja harus dilakukan pengobatan. Jadi biasanya dikasih obat gitu ya, antibiotik biasanya untuk mengurangi infeksinya. Terus dia tadi kalau misalnya sudah sangat parah, dikasih obat udah nggak bisa lagi, dikeluarin udah nggak bisa lagi, ya terpaksa dilakukan tindakan pembedahan gitu. Tetapi prinsipnya adalah usahakan tetap menyusui ya. Jadi kan biasanya karena satu aja gitu. Nah yang satu ini tetap aslinya harus dikeluarin gitu loh. Karena kalau nggak nanti yang ini diobati sembuh, yang ini karena jarang dikeluarin bisa aja produksinya menurun atau malah jadi mastitis juga gitu. Nah ibu-ibu itu tadi video soal mastitis. Aku sudah pernah bikin video cara mencegah mastitis. Kalau misalnya menonton, kalian bisa klip ini yang ada di atas sini. Dan jangan lupa terus belajar soal asih. Tonton playlist menyusui yang ada di Youtubenya Kriwi Life supaya makin lancar proses menyusuinya, nggak ada drama, nggak ada drama produksi menurun, nggak ada drama mastitis. Jadi lancar jaya seperti jalan tol. Buat kalian yang pernah mastitis, boleh share ceritanya di kolom komentar. Mungkin buat pembelajaran ibu-ibu yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!